Oke terima kasih sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua eh terima kasih undangannya untuk dapat sharing pada pagi ini apa namanya ini kita diskusi aja ya kita saya pengennya bawa dibawa santai diskusi tentang eh kondisi bisnis inovasi gitu kan dan dan apa yang terjadi napa harus kita hadapin gitu kenapa harus kita lakukan dalam kondisi ekonomi bisnis perseternya judul yang akan saya bawakan itu temanya long winter is coming ya kenapa karena lagi begini ya apa sih long winter atau winter is coming gitu kan itu cobaan ya cobaan yang jangan dihadapi di kondisi ekonomi kayak gitu nah sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman dengan siapun yang bermulai bisnis ya kita survive di dua tahun ini ya eh gara-gara covid dan yang lain ya kan dengan kondisi ekonomi kondisi sosial kondisi kesehatan yang menjadi tantangan kita ini ya teman-teman yang udah survive eh keren banget tapi belum selesai nih ya belum selesai cobaannya ya eh di kondisi kondisi ekonomi kenapa mungkin teman-teman yang suka baca berita juga udah tahu kan sekarang malah banyak aneh-anehan lagi kayak gitu ya di sini ada perang US eh perang-perang Rusia dengan Ukraina ya nah akhirnya banyak hal yang terjadi di dunia ini karena satu titik ini ya kan terjadi juga inflasi yang besar ya supply chain dunia terganggu ya kan sehingga juga terjadi mungkin banyak teman-teman melihat bahwa banyak perusahaan atau misalnya teknologi startup yang memphk karyawannya kayak gitu kenapa sebenarnya bisa segitunya kayak gitu karena kejadian Rusia dan Ukraina itu akhirnya membuat kelangkaan di sisi energi kayak gitu dan Ukraina juga punya peran penting dalam dalam supply chain dunia nah kita lihat juga kalau di karena China juga belum selesai dengan COVID-nya supply chain dunia juga terganggu oleh karena itu inflasi terjadi ya inflasi dunia terjadi di Amerika terbesar selama 40 tahun tahun ini ya jadi inflasi pada tahun 2002 ini April 2022 ini terbesar tertinggi yang 40 tahun terakhir gitu dan akhirnya salah satu result atau misalkan hasil dari semua eh mungkin setahun ini kita terjadinya di di salah satu bentuknya adalah adanya PHK masal ya or kita udah selesai COVID udah survive udah berhasil melewatin banyak inovasi terjadi tapi ternyata kondisi ekonomi belum bener-bener pulih bahkan jauh lebih menantang ya karena ini ada beberapa sketser problem yang akhirnya menumpuk akhirnya terjadi kayak gitu nah ini sebenarnya ditantangan yang yang terjadi di dunia internasional nanti kita bahas apakah berpengaruh ke Indonesia atau enggak dan dan seperti apa sebenarnya harus dilakukan Indonesia kayak gitu kan nah kenapa dan apa harus dilakukan sebuah perusahaan ya yang sangat berpengaruh dalam kondisi kejadian kebelakang ini kayak gitu nah paling gampang adalah dampak dari kejadian-kejadian yang terjadi di setahun ini ya di kejadian itu mungkin di akhir tahun 2021 ya udah mulai eh pasar sekoleksi selanjutnya nah itu akhirnya terjadi inflasi ya kenapa kalau inflasi kalau teman-teman yang mungkin belajar ekonomi makro juga tahu atau ekonomi makro akan mengetahui bahwa daya beli akan turun ya kan akan merah saya beli itu karena inflasi naik ya karena inflasi naik pendapatan atau revenue dari proses itu turun ya kan jadi kita ada inflasi orang beli produk kita sedikit gitu kan dan juga akhirnya pendapatan kita turun apa yang harus dilakukan ya berarti efisiensi jadi sebenarnya logis ketika sebuah perusahaan itu melakukan efisiensi ya kan melakukan efisiensi yang paling gampang ya cost cut kita kita cut aja itu apa namanya karyawan misalnya kayak gitu ya teman-teman konser ada yang punya bisnis kayak gitu nah salah satu dampak inflasi juga adanya suku bunga dan nggak mau untuk ngimbangin untuk menghandle eh eh invasi itu ya suku bunganya dinaikin ya karena suku bunga naik ya cost of fund naik juga cost of fund tuh istilahnya biaya ya kalau di manajemen keuangan itu dibilang biaya kita mendapatkan dana tersebut misalkan ya teman-teman dapet pembiayaan dari bank di kondisi normal cuma bunganya katakan 10% gitu kan bahasa peninggapan bunga lah tapi karena suku bunga naik jadi yang biasanya 10% jadi 20% jadi mahal jadi dana itu mahal permodalan tuh mahal sehingga yang diingin yang harus dilakukan adalah efektif ya kan mencari bisnis yang efektif yang efektif itu sehingga kok modal yang kita bisa tempatkan itu bisa bekerja efektif nah disini target perusahaan pada jangka pendek yang pada short term ini ya mungkin waduh langsung perubahannya sangat cepat mungkin tiga bulan tiga bulan ini rekod Q1 lah ya siang Q1 ini tadi gimana perusahaan yang tadinya memang bersandarkan pada ya kondisinya normal yang sangat bisa disoport dengan pemodalan yang sangat melipah ya sekarang tiba-tiba model jadi mahal pendapatan turun kalau misalkan kalau pengen survive perusahaan itu harus mencapai efisensinya ya kenapa saya dipanjangin sama punya model yang efektif sehingga sehingga walaupun mahal tapi kita jadi nih barang kita jadi nih saya punya kita dapat nih nah ini target perusahaan yang enggak pendek nah ini sebenarnya yang harus dipikirkan perusahaan saya cuma mereview eh kalau kita kita berdiri seperti apa salah satu tadi cut 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 employee kayak gitu efektif seperti apa perubahan bisnis model kayak gitu ya kan jadi perubahannya seperti perusahaan perubahan bisnis model nah perubahan bisnis model seperti ini inovasi juga inovasi bisnis model mungkin yang tadinya gratis di jadi freemium freemium itu maksudnya eh tadi berbayar tapi ketika udah melewati limit kayak gitu di freemium nah jadi gitu jadi kita bisa dengan kondisi makro yang seperti ini kita bisa adjust kita bisa efisiensi kita bisa efektif dari sisi penyakisi kayak gitu nah ini yang jadi tantangan jadi aktivitas yang harus di point out untuk para pendiri perusahaan ya sehingga bisa terus berjalan bisnisnya seperti itu ya jadi kayak gitu kita kira ditantangan-tantangan memang challenge challenging banget ya kalau misalnya untuk 2 tahun atau misalnya setahun 2 tahun ke depan seperti itu nah oke sorry nah gimana sih Indonesia ya eh paling berat kalau kita ngomongin makro ya makro ekonomi sedikit mungkin memang negara akan sangat berat karena karena ketika ketika dana itu balik kalau misalnya The Fed ya The Fed itu bank sentralnya mereka naikin suku bunga ya gitu kan otomatis dana dollar itu akan balik pulang back to home ya eh karena balik pulang jadi nilai rupiah menurun karena nilai rupiah menurun jadi hutang pemerintah tuh jadi lebih besar kayak gitu pendapatan pemerintah kan sebenarnya dari ini ya dari apa namanya dari pajak pajakan dapatnya rupiah nih tapi bayar hutangnya dengan dollar kayak gitu nah ini sebenarnya tantangan makronya kayak gitu ya akan bermain sih bank sentral ya itu BI sama Kementerian Keuangan mungkin akan seperti apa menjaga fiskal sama moneternya tapi sebenarnya untuk grassroots atau masyarakat seperti kita ini ini apakah berpengaruh atau enggak karena kejadian-kejadian luar biasa di dunia keuangan internasional ya tahun 2008 bahkan 2012 kejadian lah 2008 sampai 2012 itu ada kejadian juga gitu kan tapi Indonesia so far tidak terlalu berpengaruh ya karena bantalan ekonominya itu digerakkan oleh UMKM gitu ya bahkan data terakhir malah banyak walaupun Indonesia agak sedikit inflasi nambah sedikit ya setiap persen dua persen kalau nggak salah setengah persen itu tabungan berkurang nih tabungan jadi orang makin banyak jajan jadi dulunya ketahan covid tapi sekarang makin banyak jajan orang Indonesia jadi sebenarnya bisa jadi ya ini peluang juga jadi tetap optimis kalau Indonesia untuk teman-teman atau masyarakat untuk memulai usaha karena walaupun kejadian sebenarnya gini ada ada anekdot lah kalau Amerika bersin negara berkembang itu demam jadi cuma Amerika bersin tapi di dunia itu demam nah Indonesia enggak juga karena ternyata tidak terlalu berpengaruh banget nih kondisi itu demam kenapa karena hampir 60% ya GDP Indonesia itu di cover oleh UMKM gitu kan sama penyerap tenaga kerjanya itu ya 67% itu UMKM gitu nah ini sebenarnya perputaran perputaran di kita-kita aja gitu di Indonesia aja makanya waktu covid datang sebenarnya Indonesia itu cukup mampu untuk meng-cover kebutuhan dalam neginya gitu kan karena ya dengan kondisi seperti ini jadi sebenarnya kondisi makro internasional global kondisi ekonomi global sedikit terguncang kayak gitu kan tapi ya ada adjustment dari pemerintah atau misalnya kondisi makro Indonesia juga gitu kan itu juga peluang tapi tapi di Indonesia belum sangat berpengaruh karena bantaran ekonominya ya sama UMKM itu makanya peluang juga untuk teman-teman kalau misalnya pengen usaha nah dari tiga kejadian tersebut sebenarnya inline nya apa sih dengan dengan kita ya dengan kaswa ya sebagai peterlending ya nah ini keberadaan alternatif pembiayaan sebenarnya judulnya seperti itu karena SMP Indonesia itu semua medium-intervise itu ya 58% tidak punya cash permodalan kayak gitu kan 28% tidak punya cash permodalan ya padahal punya kontribusi lebih di dunia ekonomi Indonesia gitu di perputaran ekonomi Indonesia jadi nanti mungkin perbankan akan berpengaruh ya karena kalau misalkan bank sentral Indonesia bereaksi terhadap kenaikan suku bunga devet di Amerika bank sentral Amerika kayak gitu nah ini yang sebenarnya mungkin bisa jadi alternatif ketika suku ketika suku bunga bank Indonesia naik ya dan persyaratan juga ribet Aksesnya juga mungkin agak lebih lama gitu karena alternatifnya adalah P2P lending yaitu yang yang kami kami coba tawarkan gitu ya di masyarakat kayak gitu karena sifatnya itu memang terbuka ya kita oh sifatnya transparan dimana siapa yang memberi pembiayaan siapa yang menerima pembiayaan kita buka kalau kita taruh di bank kan ada sih ada ada akat yang seperti itu juga begitu ada ada kontraknya seperti itu juga tapi yang secara generik atau ke 100% terbuka itu P2P lending termasuk kita kayak gitu nah ini yang akhirnya mungkin teman-teman yang kelebihan uang bisa jadi pemodal yang memang bukan penanaan bisa alternatifnya dari 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 memakai platform semacam ini kayak gitu nah itu yang yang kita lakukan untuk mengatasi ya alternatif pertama tadi kalau kita ambil kesimpulan kemungkinan besar biaya modal mahal ya kan apalagi dengan proses yang ribet kayak gitu kan dan yang kedua adalah sebenarnya juga secara kue masih masih sangat kosong itu 50% SMI tidak belum terlayanin untuk undisurbed banking kayak gitu nah kira-kira itu teman-teman sharing singkat sederhana mungkin lebih banyak diskusi ya tentang kejadian-kejadian makro global ke kitanya seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan dari sisi saya atau teman-teman juga gitu oke eh terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati